Hai di area ini tadi yang kita sentuh dia ada goyang ataupun getaran ya seolah-olah dia mau mau berdiri tapi hai 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 assalamualaikum warahmatullahi selamat malam sahabat kyoko dimanapun berada apa kabar kalian semua mudah sehat selalu ya ini malam hari ini saya mau lembur saya kedatangan tplg 21 slim ya dengan gejala gambarnya seperti itu gambarnya rolling ya jadi tapi ini yang datang hanya mesin doang ya tidak dilengkapi dengan tabungnya sedangkan yang sedang nyala sekarang adalah tv tabung 29 inci ya jadi ini hanya untuk media untuk pengetesan mesin tv nya jadi yang datang mesin doang dan itulah kendalanya gambarnya rolling sudah saya pasang ya dan ini dia penampakannya seperti ini mesin lg 21 slim dengan menggunakan ac single lp76211 dilengkapi dengan power supply menggunakan strw a6553 dan ac portikal sudah tentu pasti la78141 jadi nanti sama-sama kita cek ya karena ini pindah tangan dari temen ya jadi kabarnya juga sudah IC sudah pernah diganti tapi hasilnya sama temen ya temen-temen saya atur dulu posisi lampu supaya kelihatan sedikit jelas saya coba zoom dulu untuk melihat posisi posisi kaki IC nya ya itu nampak disitu memang bekas saudara ya artinya ini IC sudah pernah diganti cuman belum berhasil belum bisa ya jadi gambarnya tetap rolling oke untuk pertama-tama kita akan seperti biasa kita cek dulu tegangannya ya jangan asal main ganti dulu oke akan saya nyalakan dulu dan mari kita cek tegangan yang dibutuhkan walaupun ini TV nyala tapi perlu kita cek ya ini kenapa belum nyala ntar dulu ya sudah nyala ternyata saklarnya kena pencet tadi jadi mati oke saya cek dulu ini tegangan B plus nya ada disini 116 pol nah itu dia ya 116 pol terus untuk tegangan 180 nya dia posisinya ada disini cuman ini terlalu silo kali lampunya saya geser dulu jadi untuk tegangan jadi untuk tegangan 180 pol nya ada disini dan meter juga menunjukkan kalau 180 pol nya ada ya bahkan 190 ini normal dan seperti biasa dan seperti biasa tegangan-tegangan yang menuju ke IC perlu kita cek dan kita perhatikan dulu disitu untuk tahu lebih jelasnya untuk tahu lebih jelasnya kita cek dulu tegangan yang menuju ke IC e-prom ataupun memori ya dia kurang lebih kalau 3 3,3 atau 5 pol dia ada disini nah itu dia 4,9 pol ini untuk tegangan e-prom ataupun IC memori dan untuk 5 pol di tuner juga ada terus kita cek juga tegangan di kaki IC ya untuk PDD bentar ya untuk tegangan PDD 5 pol di kaki nomor 4 yang ada disini kita hitung dari sini 1 2 3 4 ada disini itu dia ya 4,9 pol jadi artinya 5 pol ini ada dan kita juga cek juga di pin nomor 9 ataupun kaki nomor 9 itu ada PDD 3,3 pol 3,3 pol ada disini tertulis ini kita cek juga disini nah itu ya 3,3 pol ada terus kita cek juga tegangan untuk di pin nomor 9 untuk PCO ataupun IRAP 2,2 tegangan tegangan untuk PCO nya sendiri ada disini ini 2,2 ada 2,2 ada dan kita cek juga di pin nomor 20 untuk HPCC 5 pol untuk PCC nya 5 pol itu sendiri ada disini nah ini dia 5 pol cek juga untuk kaki AFC 1,08 pol di pin 21 ya pin 21 dia ada disini dia ada 2,4 lalu kita cek juga tegangan PDDCPU di pin nomor 24 yaitu sekitar 4,9 pol yang ada disini oh maaf oh maaf ya disini dimana ini ntar saya cari dulu untuk PDDCPU nya 4,9 di pin 24 2,3 2,3 2,3 ah disini nah itu ya jadi 4,9 yang saya bilang tadi dia hadir terus untuk PDD2 CPU 3,3 pol di pin nomor 26 kalau tadi nomor 24 ini 26 3,3 disini ntar saya cari nah ini dia 3,3 dan terakhir kita cek tegang SCL 4,2 pol ini dia nah ternyata tegangannya hadir semua dan ada semua ya jadi saya punya cara tersendiri untuk mengetahui penyakit rolling hole ini dengan menyentuh papan PCB ini di bagian horizontal ini ya hautnya disini di area ini saya akan cari lensa saya akan susun dulu ya lensa kecil untuk melihat gambar depan lalu kita akan sentuh di bagian yang bisa disentuh kemungkinan tidak kelihatan ya saya akan geser dulu bentar lensa tidak kelihatan nah itu ya jadi yang akan kita sentuh disini di area ini kita akan sentuh menggunakan jari tapi sebentar ya sambil kita perhatikan itu gambar kalau dia ada gerakan disitu nah itu dia nah di area itu yang akan kita acak 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 area hahol ini akan kita acak acak dulu karena disinilah letak penyakitnya karena tadi IC sudah sempat diganti tapi tidak ada hasil ya jadi saya akan coba cek satu persatu di area ini tadi yang kita sentuh dia ada goyang ataupun getaran ya seolah-olah dia mau berdiri tapi belum bisa oke akan saya cek dulu secara acak atau kita matikan dulu titiknya saya akan ukur dulu dengan menggunakan meter ya dengan skala dioda siapa tahu ada yang shot di area horizontal ini ya hahol kalau dia shot nanti ada bunyi seperti itu jadi di bagian yang kita sentuh tadi yang gambarnya ada gerakan sedikit disinilah yang akan kita acak satu persatu ya mulai dari resistor kapasitor ataupun kapasitor elko ya ini wajib satu persatu di cek ataupun diganti jadi itu tips saya dari saya ya untuk mengetahui daerah mana yang perlu di di acak acak tadi jadi kita dengan cara menyentuh nyentuh tadi agak goyang disitulah yang kita akan acak dan saya tidak akan berlama lama karena berdasarkan pengalaman yang sudah lalu-lalu saya kerjakan jadi letak penyakitnya itu memang ada di area ini ya tapi kita larinya ke pin PCO ya yang tadi kita ukur dia tegang sekitar 2,2 pol di pin nomor 19 ini dia letaknya disini di R512 nah R512 ini nilainya adalah 22K akan kita coba ukur dulu kita buka ini berdasarkan pengalaman jadi saya tidak akan muter-muter lagi akan saya langsung ke situ kita lihat semua memang R nya belum ada dibuka masih asli oke nanti saya akan buka dulu kaki resistor ini atau saya akan langsung ganti ya akan saya langsung ganti ternyata gambarnya ngeblur ya bentar dulu nah itu ya di R512 ini sudah saya buka dan kita akan ambil dulu kita akan langsung kita ganti R512 R512 ini dia ya ini R 22K tapi gelang warnanya 5 ya jadi ini agak beda dengan yang akan saya ganti saya akan letakkan dulu disini dan untuk penggantinya juga ini kita ambil dari R cabutan ya ini dia gambarnya kurang fokus tidak begitu kelihatan dengan jelas ya tapi ini nilainya 22K kalau warna gelangnya warna cincinya itu merah-merah oran ya itu 22K oke akan saya langsung ganti untuk menghemat waktu ya jadi aslinya itu dia 5 warna ya sedangkan yang saya ganti ini 22K dengan 4 warna ini penggantinya ini penggantinya ini yang rusak tadi dan kalau diukur saya belum ukur memang sih saya coba dulu ukur ya supaya tahu nanti kenapa itu diganti ya saya letakkan disini dulu saya pindahkan ke 200K skala 200K apakah benar ini 22K atau sudah naik dia dan itu dia ya 23K dia artinya R ini sudah naik nilainya jadi 23 3,9 sedangkan aslinya yang masih bagus dia 22K bisa kita ukur langsung disini ya nah itu bahkan dia 21 mungkin itu toleransinya ya kekurangannya itu oke akan saya sodir dulu oke sudah saya ganti ya ini R512 nilainya 22K dan kita akan coba dulu kita lihat dulu kaca sepion kecil itu terus saya nyalakan perhatikan kaca sepion yang kecil itu nah itu dia ya gambarnya sudah tidak rolling lagi tidak mereng-mereng lagi jadi penyakitnya ada di R512 ya saya akan lihat ke depan dulu nah itu dia dengan posisi seperti itu ya tidak mereng-mereng lagi ini saya ambil gambar dari para bola ya receiver para bola tapi signalnya tidak ada jadi nah seperti itu gambarnya sudah kelihatan normal tidak lagi rolling ataupun mereng-mereng oke jadi itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan ini untuk saya sendiri untuk koleksi ya karena memang di video saya ini belum ada yang seperti ini jadi saya buat ini videonya untuk koleksi diri sendiri dan bila mana ada teman-teman yang membutuhkan bisa ditonton video ini oke terima kasih banyak yang sudah menyaksikan ataupun mengikuti kegiatan kyoko hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya terima kasih sampai jumpa dadah selamat menikmati selamat menikmati